Intro Guna meningkatkan keterampilan otomotif Para pemuda kota Bungkulu dari tingkat SMK Sederajan hingga masyarakat umum mengikuti pelatihan otomotif di bengkel motor BMTC di Keluran Kebun Tebeng Kegiatan tersebut dilaksanakan selama 20 hari terhitung 7 hingga 24 Desember 2021 Dalam kesempatan ini Wali Kota Bungkulu Helmiasan didampingi Segda Kota Bungkulu Arit Gunadi menutup kegiatan pelatihan otomotif motor sekaligus meresmikan bengkel motor BMTC di Keluran Surabaya, Kecamatan Sungai Serut Jumat 24 Desember 2021 Kegiatan pelatihan otomotif ini diikuti 10 peserta Peserta yang mengikuti terdiri dari tamatan kejurusan otomotif dan jurusan mesin Pelatihan ini merupakan modal bagi para peserta untuk membangun lapangan kerja di Kota Bungkulu Helmi menyampaikan pelatihan ini membuktikan bahwa pemerintah Kota Bungkulu selalu hadir untuk masyarakat Di masa pandemi COVID-19 banyak warga yang harus kehilangan pekerjaan Maka dari itu, pemerintah Kota Bungkulu melalui Dinas Ketenaga Kerjaan melakukan pelatihan ini untuk pemuda Kota Bungkulu yang memiliki keahlian atau keterampilan di bidang otomotif Alhamdulillah pelatihannya sangat bagus Ini yang kita inginkan Di tengah pandemi COVID-19, di tengah susahnya pekerjaan Maka pemerintah Kota Bungkulu merekrut anak-anak muda yang belum bekerja, yang punya keinginan untuk menjadi pengusaha dilatih untuk bengkel motor Tadi juga mereka ada yang seolah jurusnya otomotif Ada juga yang elektronik dan sebagainya Ini bagus Maka tadi saya tanya apa rencananya Rencananya kepingin buka bengkel Kalau di luar kota tentu tidak tahu jawab kita Ada yang dari selatan tadi Boleh, nanti koordinasi sama bupatinya Tadi ada yang dari kota Saya tanya apa rencananya buka bengkel Modalnya sudah ada atau belum-belum Nah kalau ada modal, coba rembukan 5-10 orang, nanti buat perusahaan dan sampaikan ke wali kota Insya Allah kita bantu Kalau semangat untuk menghasilkan sesuatu kebaikan Pemerintah kota tidak akan tinggal diam Insya Allah kita akan ambil bagian dan kebaikan Di selaw penyerahan sertifikat pelatihan kepada para peserta Helmy menyempatkan untuk bertanya kepada para peserta Selepas dari pelatihan ini Helmy memberikan kesempatan kepada para peserta Untuk membuat proposal tambahan modal Sebagai modal membangun bengkel nantinya Oki, HDTV, melaporkan Terima kasih kerana menonton! Terima kasih kerana menonton!